Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto melihat langsung program makan siang gratis yang dilaksanakan di salah satu sekolah di Beijing, China. Kunjungan ke sekolah tersebut dilakukan setelah Prabowo melakukan pertemuan dengan Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Pertahanan China. Di tengah-tengah lawatannya ke China, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Menyempatkan diri mengunjungi salah satu sekolah di distrik Dongsheng, Beijing, China. Di sekolah ini Prabowo Subianto melihat langsung program makan siang gratis bagi para siswa di sekolah tersebut. Pihak sekolah pun menjelaskan kepada Prabowo menu-menu makan siang yang diberikan secara cuma-cuma kepada para siswa di sekolah. Tak hanya itu, Prabowo pun sempat berbincang-bincang dengan salah satu siswa yang tengah makan siang dan menanyakan cita-cita siswa itu. Selain melihat-lihat program makan siang gratis, pihak sekolah kemudian mengajak Prabowo ke salah satu ruang kelas. Kedatangannya disambut para murid kelas 9 yang tengah menjalani kegiatan belajar-mengajar. Kunjungan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke sekolah ini dilakukan setelah sebelumnya Prabowo melakukan serangkaian pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri China Li Jiang, dan Menteri Pertahanan China Dongjun.